bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak siswa siswi kelas 11 semoga hari ini masih diberikan Allah sehat kalau yang sakit semoga segera pulih oke anak-anak hari ini kita akan membahas terkait dengan pembahasan uji kompetensi limit buku LKS halaman 33 yang kemarin sudah kalian kerjakan oke kita mulai saja kita langsung masuk nomor 1 limit dari x mendekati 2 fungsinya adalah 3x kuadrat 6x min 8 masih ingat kan caranya ketika kita punya soal limit maka soal seperti ini langsung kita substitusi anak-anak berarti kalau kita tulis ulang dia limit limit bisa limit tulisan begini bisa lim ya anak ya kita singkat tulis tidak masalah dari 3x kuadrat min 6x plus 8 oke sama dengan sudah disubstitusi x nya 2 ini kita masukkan ke sini berarti 3 dikali 2 kuadrat min 6 dikali 2 ditambah 8 hasilnya adalah 3 dikali 4 12 min 6 dikali 2 ini juga 12 ditambah 8 hasilnya adalah 8 oke oke berarti jawabannya adalah yang E udah ya next nomor 2 nilai dari limit x mendekati 3 fungsinya adalah x min 3 per akar x min akar 3 sama anak-anak caranya berarti kita substitusikan dulu dia limit x mendekati 3 dari x min 3 dibagi akar x min akar 3 oke x nya ini kita ganti dengan yang ada di sini berarti 3 dikurangi 3 dibagi akar 3 min akar 3 gini yang atas 0 ya yang bawah 0 nah kalau seperti ini kan berarti tidak boleh anak-anak belum bisa diketahui nilai limitnya seperti ini oke jadi harus kita olah berhubung kita itu punya limitnya itu fungsinya adalah bentuknya akar maka mengolahnya adalah dengan merasionalkan karena bentuknya akar ini adalah penyebut maka kita rasionalkan penyebutnya sehingga jadinya limit x mendekati 3 dari x min 3 dibagi akar x min akar 2 sorry akar 3 kita rasionalkan dikali dengan sekawannya anak-anak sekawannya dari penyebut sekawannya akar x min akar 3 adalah akar x plus akar 3 atas bawah sama-sama dikalikan sekawannya anak-anak akar x ditambah akar 3 oke sehingga dari sini hasilnya adana limit x mendekati 3 yang atas kita kalikan ya dikurung aja kita kalikan ditulis aja tidak usah tidak usah dioperasikan dulu begini oke yang bawah kita kalikan juga tapi dioperasikan anak-anak kelumpung ini adalah sekawan maka depan dikali depan akar x dikali akar x adalah x min dikali plus adalah min akar 3 dikali akar 3 adalah akar 9 akar 9 itu adalah 3 nah saya kurung adakah yang sama ada yang sama ini sama ini nah berarti tinggal 8 anak-anak tinggal limit x mendekati 3 dari akar x ditambah akar 3 masukkan substitusikan x ke sini 3 ini ke sini ya berarti akar 3 ditambah akar 3 hasilnya adalah 2 kali akar 3 ya sesuatu ditambah sesuatu berarti 2 sesuatu tidak boleh jadi akar 6 oke selesai ya berarti jawabannya adalah yang B gampang ya lanjut berikutnya nomor 3 hasil yang memenuhi bentuk dari limit x mendekati 3 dari akar x min 3 per x min 9 ini kalau kita masukkan anak-anak atau kita substitusi coba kita cek hasilnya benar tidak 0 ke 0 akar x min 3 dibagi x min 9 ya soalnya begini ya sorry anak-anak ini x mendekati 9 ya saya tulisin ceritanya nah ini x mendekati 9 celek sekali sebentar saya ganti aja x mendekati 9 nah sehingga hasilnya adalah akar 9 min 3 dibagi 9 min 9 akar 9 itu 3 ya 3 dikurangi 3 0 ya 9 kurangi 9 juga 0 belum bisa diketahui nilai limitnya makanya kita cari nilai limitnya sehingga harus dikelola dioperasikan kita operasikan pakai apa nih karena bentuknya adalah akar maka kita rasionalkan yang dirasionalkan yang mana yang ada akarnya yang ada akarnya adalah pembilang maka pembilang yang kita rasionalkan oke berarti akar x min 3 dibagi x min 9 saya kali dengan sekawannya dari pembilangnya x plus 3 begini ya per atas bawah dikali yang sama akar x plus 3 begini oke sehingga hasilnya adalah limit x mendekati 9 oke karena yang atas ini adalah sekawan anak-anak kita kalikan coba akar x kali akar x itu adalah x min 3 dikali plus 3 adalah min 9 oke yang bawah dibiarkan saja x min 9 saya kurung saja biar enak yang belakang adalah akar x plus 3 begini yang sama apa nih yang sama ini kita coret ya nah berarti hasilnya adalah limit x mendekati 9 dari 1 per akar x plus 3 kita masukkan x nya anak-anak disubstitusi 9 ya berarti hasilnya adalah 1 per akar 9 plus 3 berapa nih hasilnya 1 per akar 9 itu adalah 3 3 ditambah 3 hasilnya adalah 1 per 6 jawabannya adalah yang E segi oke lanjut nomor 4 nomor 4 kita punya limit x mendekati 7 ya dari ini sama dengan 3 ini ditanya nilai A sama ya anak-anak ya ya misalkan x mendekati 7 adalah ini maka kalau ini kita langsungkan anak-anak menjadi limit x mendekati 7 dari x min A x min 4 per x min 7 oke x nya kita ganti 7 anak-anak berarti hasilnya adalah 7 min A 7 min 3 ini ya sorry 7 min 4 dibagi dengan 7 min 7 7 min 7 ini kan hasilnya akan 0 anak-anak ya sehingga dari sini kita bisa menggunakan cara karena dia bentuknya limit kita tidak menginginkan dia hasilnya adalah 0 per 0 maka kita harus mencari x min 7 itu di yang atas jadi otomatis kalau di sini saya hapus dulu kalau ini saya hapus kita harus menyamakan atas sama bawah supaya yang bawah bisa kita coret x min 7 kan di sini tidak ada adanya x min A sama x min 4 otomatis A ini saya ganti dengan 7 coba misalkan A ini saya ganti dengan 7 di hasilnya adalah limit x mendekati 7 gini x min 7 dikali x min 4 per x min 7 kan begini kan misalkan kita masukkan A nya 7 sehingga ini bisa kita coret hasilnya adalah limit x mendekati 7 tinggal x min di 4 x nya kita masukkan hasilnya adalah 7 dikurangi 4 sama dengan 3 lu beneran sehingga pemisahan kita kita asumsikan tadi A nya adalah 7 adalah bener oke berarti A nya adalah 7 nomor 4 jawabannya adalah yang C maaf anak-anak ini ABC salah coba dilihat di LKS nya LKS jawabannya adalah 7 berarti yang C oke lanjut nomor 5 jika nilai A adalah 2 maka hasil dari yuk langsung aja ya kita masukkan dulu limit x A nya diganti 2 begini 2 min akar A nya diganti 2 2 plus x dibagi x min A nya diganti 2 ini kita masukkan anak-anak kalau kita masukkan atau kita substitusi maka hasilnya adalah 2 dikurangi akar 2 ditambah 2 dibagi 2 min 2 yang atas 2 dikurangi akar 4 akar 4 kan 2 berarti yang atas 2 dikurangi 2 adalah 0 yang bawah 2 min 2 ini juga 0 ini kan gak boleh gak bisa ketemu limit berarti harus dirasionalkan oke kita rasionalkan karena yang bentuk akar adalah yang atas maka kita rasionalkan yang atas anak-anak pembilangnya kita rasionalkan 2 plus x per x min 2 yuk kita kali berapa rasionalkan berarti kita butuh sekawannya ini 2 tandanya diganti ya plus yang dibuat tanda kurung tetap anak-anak tandanya akar 2 plus x begini per 2 plus akar 2 plus x nah begini oke sehingga dari sini yuk kita kalikan yuk hasilnya sama dengan limit x mendekati 2 yang atas depan kali depan 2 kali 2 adalah 4 oke min dikali plus adalah min akar kali akar akarnya hilang anak-anak karena bilangan di bawah tanda akar itu adalah bilangan yang sama yang bawah tetap aja kita tulis begini nah 2 plus akar 2 plus x begini oke sehingga hasilnya adalah limit x mendekati 2 4 dikurangi 2 kan 2 ya ya min dikali x adalah min x begini per x min 2 dikali 2 plus akar 2 plus x begini nah terus yang sama mana tidak ada yang sama ya jadi harus diadakan pengolahan anak-anak ini kira-kira sama ini asa min nya dikeluarkan ya sehingga kalau ini yang atas min nya saya keluarkan dihasilnya adalah limit x mendekati 2 ini min nya saya keluarkan anak-anak berarti otomatis kalau min nya saya keluarkan x nya kan menjadi x doang min kan begini min dikali x min x oke ini positif tapi kalau disini ada min supaya dia tetap jadi positif berarti ini min kalau kita kali anak-anak min kali x adalah min x min kali min 2 adalah plus 2 benar ya kenapa kalau jadikan seperti ini supaya sama dengan yang bawah anak-anak kar 2 plus selesai sama kan dicorek nah sehingga hasilnya sama dengan saya kasih tempat disini tidak cukup anak-anak oke yuk berarti sama dengan masukkan yuk atasnya kan min 1 ya tidak dicorekkan katanya terus ini dimasukkan 2 ditambah akar 2 ditambah 2 2 tambah 2 ini 4 akar 4 adalah 2 2 tambah 2 adalah 4 berarti min 1 per 4 jawabannya adalah yang saya lanjut nomor 6 nilai dari limit x mendekati tak hingga dari ini kita kemarin sudah saya terangkan anak-anak ya kalau kita punya limit x mendekati tak hingga dari akar bentuknya adalah ax 2 plus bx plus c dikurangi dengan akar px kuadrat ditambah qx ditambah r jika a sama dengan p jika a nya sama gini maka hasilnya adalah d dikurangi q dibagi 2 akar ini berarti kalau kita punya soal seperti ini ubah bentuk ini menjadi bentuk akar seperti ini jadi kalau kita ubah maka dia adalah limit x mendekati tak hingga akar dari yang depan kita operasikan ya 2x kali 2x adalah 4x kuadrat 2x dikali 1 adalah 2x 2x ditambah min 5 kali 2x ini adalah min 10 2 dikurangi 10 min 8 min 8 min 5 dikali 1 adalah min 5 kemudian min yang belakang kan bentuknya tidak akar berarti yang belakang harus kita ubah juga bentuknya akar gimana caranya kita bisa bikin seperti ini ini kan sama saja dikwadratkan dulu baru di akar kodohai karena soalnya kan begitu ya sehingga dari sini kita bisa uraikan dulu limit x mendekati tak hingga dari akar 4x kuadrat min 8 x min 5 dikurangi akar dari yuk ini kita kuadratkan 2x dikwadratkan adalah 4x kuadrat 2x dikali min 5 adalah min 10 min 10 dikali 2 adalah min 20 begini min 5 kuadrat adalah 25 jadi lihat bentuknya nah ini depannya sudah sama berarti cocok ya dengan rumus ini ya berarti mana B nya ini B nya ini B mana Q nya ini Q nya oke mana A nya A nya ini sehingga hasilnya adalah B min Q dibagi 2 akar A B nya adalah min 8 dikurangi Q nya adalah min 20 dibagi 2 akar A 2 kali akar 4 hasilnya adalah min 8 ditambah 20 dibagi 2 kali 24 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3 selesai oke kita lanjutkan sekarang lanjut nomor 7 dari limit 8 X min 5 dibagi akar dari 4 X kuadrat min X min 3 untuk X mendekati tak hingga maka caranya juga sama berarti kita masukkan dulu kita substitusikan dulu X nya dengan angka tak hingga berarti 8 X langsung aja gimana tulis dulu soalnya aja ini 8 X dikurangi 5 dibagi akar 4 X kuadrat min X min 3 oke kali kita masukkan anaknya jadi 8 kali tak hingga dikurangi 5 dibagi akar dari 4 dikali tak hingga kuadrat dikurangi tak hingga dikurangi 3 tak hingga itu bilangan berapa sih tak hingga itu adalah bilangan yang sangat besar sekali atau bilangan sangat kecil sekali sehingga bilangan yang sangat besar sekali kita kalikan dengan 8 maka hasilnya ini juga tak hingga yang atas yang bawah juga demikian 4 dikali tak hingga kuadrat ini bilangan besar sekali atau kecil sekali maka hasilnya yang bawah pun penyebut seperti ini itu adalah juga tak hingga nah tak hingga per tak hingga ini anak-anak tidak boleh di dalam limit maka kita harus olah untuk limit X mendekati tak hingga cara mengolahnya adalah dengan membagi pangkat terbesarnya oke jadi kita ini ini punya 8 X min 5 dibagi akar 4 X kuadrat min X min 3 yang atas ini adalah pangkat terbesarnya X pangkat 1 yang bawah ini kan dibuat tanda akar anak-anak berarti 4 X kuadrat kalau kita akar dia adalah 2 X saja berarti sama ya yang atas adalah pangkat 1 pangkat terbesarnya yang bawah juga pangkat 1 sehingga yang atas saya bagi dengan X saja yang bawah juga kita bagi dengan X saja berhubung yang bawah bentuknya akar kita pasang akarnya nah begini supaya atas sama bawah sama kalau akar X begini kan beda dengan atas berarti kita pakai gini bukankah X kuadrat di akar adalah X sama sehingga hasilnya sama dengan limit X mendekati tak hingga 8 X dikurangi X 8 X dibagi X adalah 8 min 5 dibagi X adalah 5 per X begini anak-anak yang bawah akarnya saya jadikan satu dulu dalamnya kita langsung operasikan 4 X kuadrat dibagi X kuadrat adalah 4 min X dibagi X kuadrat adalah min 1 per X min 3 dibagi X kuadrat adalah min 3 per X kuadrat begini anak-anak setelah dibagi dengan pangkat terbesarnya maka tak hingga kita masukkan kita substituskan di X ini berarti 8 dikurangi 5 per tak hingga dibagi dengan akar 4 dikurangi 1 per tak hingga dikurangi 3 per tak hingga kuadrat masih ingat kan bilangan berapapun ketika dia dibagi tak hingga hasilnya adalah 0 berarti kita bisa memastikan ini 5 per tak hingga yang ini adalah 0 ini juga 0 ini juga 0 anak-anak berarti hasilnya adalah 8 dikurangi 0 8 berarti hasilnya adalah 8 dibagi ini 4 dikurangi 0 dikurangi 0 4 akar 4 akar 4 itu adalah 2 berarti 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4 jawabannya adalah E selesai oke lanjut nomor 8 hasil limit x mendekati tak hingga dari sama kita punya limit x mendekati tak hingga dari 2 x kuadrat min 3 dibagi 6 min x kuadrat pangkat 2 begini maka sesuai dengan dengan sifat sifat limit akar atau pangkat seperti ini bisa dikeluarkan kalau kita keluarkan hasilnya begini limit x mendekati tak hingga dari 2 x kuadrat min 3 dibagi 6 min x kuadrat begini oke kemudian kuadratnya taruh luar kita operasikan dulu ya ini kalau kita masukkan hasilnya pasti tak hingga sehingga sesuai dengan arahannya yang tadi kita kelola dulu untuk limit x mendekati tak hingga maka atas sama bawah pembilang sama penyebut kita bagi dengan pangkat terbesar pangkat terbesarnya berapa nih x pangkat 2 sehingga kita punya limit x mendekati tak hingga dari 2 x kuadrat min 3 dibagi dengan 6 min x kuadrat yang atas saya bagi dengan x kuadrat yang bawah juga saya bagi dengan x kuadrat begini baru kita kuadrat hasilnya adalah limit x mendekati tak hingga 2x kuadrat dibagi x kuadrat itu adalah 2 min 3 x dibagi x kuadrat adalah min 3 per x kuadrat 6 dibagi x kuadrat adalah 6 per x kuadrat min x kuadrat dibagi x kuadrat adalah min 1 dikuadrat sehingga hasilnya masih inget ya tadi ya kalau ketika x nya itu saya ganti dengan tak hingga langsung saja karena space kita tidak cukup ya kita ganti aja x nya nanti dengan tak hingga oke berarti ini x nya kita ganti tak hingga segala sesuatu kalau dibagi tak hingga hasilnya adalah 0 masih inget ya berarti ini hasilnya adalah 0 ini juga 0 sehingga dari sini kita bisa lihat hasilnya adalah ini kan 2 dikurangi 0 kan 2 ya ini 0 dikurangi 1 adalah min 1 2 dibagi min 1 hasilnya adalah min 2 sehingga hasilnya min 2 jangan lupa kuadratnya anak-anak kita kuadratkan hasilnya adalah 4 selesai jawabannya adalah A bisa ya lanjut nomor 9 untuk A bernilai min 6 maka nilai dari sama ya ini ya kita punya akar dari limit x mendekati A dari min 4 kali x kuadrat min 36 dibagi x plus 6 gini A nya adalah min 6 kalau A nya saya ganti dengan min 6 disini A nya kita ganti min 6 hasilnya gimana nih 0 per 0 ya ini ya coba sih berarti min 4 dikali min 6 kuadrat dikurangi 36 begini per min 6 ditambah 6 oke hasilnya adalah min 4 dikali min 6 kuadrat ini adalah 36 36 dikurangi 36 dibagi dengan min 6 ditambah 6 ini aja 0 ini 0 berarti min 4 dikali 0 dibagi 0 hasilnya adalah 0 per 0 lo gak boleh oke sehingga caranya gimana bentuknya apa ini bentuknya akar tapi kan akarnya di luar bentuknya ini bukan akar tapi bentuknya persamaan kuadrat eksponen begitu ya sehingga bentuknya eksponen caranya gimana kemarin caranya dengan cara difaktorkan kita faktorkan berarti mana yang bisa difaktorkan yang atas yang atas bentuknya kuadrat lebih gampang kita faktorkan berarti yang atas saya faktorkan dulu saya berpanjang ini oke per bawahnya tetap berapa tuh kalau kita faktorkan x kuadrat min 36 berarti x sama x 36 adalah satunya adalah plus 36 satunya min 36 oh satunya adalah min 5 oke ada yang sama ada kita dorek nah selesai ya berarti hasilnya adalah akar dari limit x mendekati min 6 ya sorry ya ini saya salah ini sebentar saya ganti dulu ini min 6 begini oke sisanya berapa nih min 4 dikali x plus 6 yuk kita masukkan yuk berarti akar dari min 4 x nya diganti x nya diganti min 6 sebentar sebentar anak-anak si kayaknya dia salah oh iya ini salah ya ini kan plus ya oke berarti yang dicoret ada dengan yang plus makanya kok ada yang salah saya pijangkan sekali kita oke ini ini adalah x min 6 tadi ya x plus 6 kita coret dengan ini berarti sisanya adalah min 4 x min 6 begini ya berarti min 6 dimasukkan anak-anak x nya x mendekati min 6 berarti min 6 ditambah min 6 min 6 tambah min 6 ini min 12 min 12 x 4 itu adalah berapa min x min jadi plus ya 4 x 12 adalah 48 berarti min 6 48 16 x 3 ya gini ya oke 16 keluar dari akar adalah 4 4 akar 3 berarti jawabannya adalah yang D oke bisa ya terakhir nomor 10 nilai dari limit nah ini juga sama anak-anak ya ada trik sebetulnya ya untuk limit untuk limit x mendekati tak hingga oke misalkan bentuknya adalah ax pangkat m ditambah a1 x pangkat m min 1 dan seterusnya kita bentuknya adalah polinom yang bawah juga sama misalkan px pangkat n ditambah p1 x pangkat n min 1 dan seterusnya begini bentuknya seperti ini maka yang kita lihat adalah pangkat terbesarnya anak-anak ya kalau pangkat terbesarnya disini saya anggap untuk yang pembilang adalah m pangkat terbesar untuk yang penyebut adalah n maka jika m lebih besar daripada n yang atas pangkatnya lebih besar daripada yang bawah maka hasilnya adalah tak hingga langsung saja ini terakhirnya jika m sama dengan n ini sama dengan ini maka hasilnya adalah koefisiennya saja a dibagi p begini oke jika m lebih kecil daripada n m itu yang atas ternyata lebih kecil daripada n maka hasilnya adalah 0 nah pakai ini anak-anak bisa supaya tidak panjang-panjang oke sekarang kita lihat ini kalau kita operasikan pangkat terbesarnya berapa nih x dikali 3x 3x kuadrat 3x kuadrat dikali x berarti 3x pangkat 3 berarti nanti hasilnya begini anak-anak ditambah belakangnya belakangnya itu nanti kita operasikan satu-satu oke yang bawah anak-anak x pangkat 4 kita akar jadi x pangkat 2 berarti begini oke ditambah seterusnya begitu nah kita lihat ini pangkat terbesarnya ini 2 ini 2 berarti pakai yang ini kalau n sama dengan n maka hasilnya adalah A per T mana hasilnya ya hasilnya koefisiennya ini saja berarti hasilnya adalah 3 dibagi 1 hasilnya adalah 3 selesai kalau anak-anak mau menguraikan secara apa ya secara tadi apa kita bagi dengan pangkat terbesarnya mohon silahkan ini adalah kita pakai kalau kita lihat lagi anak-anak nomor 9 ini bukan mendekati tak hingga yang ini anak-anak kita bisa lihat ya ya kita lihat ini kan pangkat terbesarnya mana sebentar saya kasih merah kita pakai trik ya pangkat terbesarnya kan ini ya oke yang bawah juga ini oke berarti hasilnya adalah karena pangkatnya sama hasilnya adalah 2 dibagi min 1 2 dibagi min 1 adalah min 2 min 2 dikwadratkan hasilnya 4 oke cari lagi yang lain yang ini yang ini pangkat terbesarnya mana ini ya yang bawah yang ini oke yang atas ada 8x pangkat 1 begitu yang bawah 4x kawadrat di akar jadi 2x pangkat 1 nah ya begini nah berarti hasilnya adalah ini dibagi ini 8 dibagi 2 adalah 4 selesai gampang ya gampang insyaallah bisa ya oke anak-anak itu saja untuk hari ini semoga paham ya terima kasih atas perhatiannya tetap sehat tetap semangat tetap jadi anak baik tetap jadi anak-anak yang soli amin amin saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati